Assalamualaikum semuanya, gue Muklis Enjoy! Di tangan gue udah ada sepatu yang fenomenal banget Sepatu yang sangat-sangat dicari orang Sepatu yang bener-bener jadi buruan semua orang Pokoknya fenomenal banget deh pokoknya Menggemparkan dunia Itu sepatunya adalah namanya Kampus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Parodi dari sepatu kompas Yang bravo apa Yang dilelang tuh sampe harganya 50 jutaan Dia pake siluet yang itu, meniru itu Supaya dapet hype nya itu Tapi kenyataannya adalah Bener-bener sepatunya tuh bener-bener keras banget Dipakenya Not feel good Gak nyaman Bikin minder juga Berbagai macam deh pokoknya Kita bahas satu ke satu Hal apa yang bikin Orang, khususnya gue Pake sepatu ini tuh kayak ngerasa Apa sih ini gitu Pertama nih ya Pertama udah jelas-jelas dari siluetnya Siluetnya tuh kayak Aduh apa sih lu gitu Kayak pengen beli kompas gak bisa gitu ya kan Selain dari fisiknya itu Ini tuh sepatu bener-bener gak Gak mentingin kenyamanan banget Yang penting dia lucu-lucuan aja mungkin gitu maksudnya kali ya Tapi gak lucu sebenernya Insulnya tuh bener-bener keras banget Gue cabut aja lah ya Tuh Insul apa ini Parah banget Insulnya gak oke banget menurut gue Dan sepatu ini tuh ya kayak sepatu asal-asal jadi aja gitu Asal jadi Cuma harganya mahal Harganya cukup mahal menurut gue ini Sekitar harga 300 ribuan Menurut gue ini gak worth it sama sekali Setelah gue pake beberapa bulan Ini tuh kayak Aduh Udah bikin gak percaya diri Terus dipakenya tuh gak nyaman Lengkap banget deh pokoknya ini sepatu ya Dan Selama pemakaian Kurang lebih Efektifnya tuh Sekitar sebulan atau dua bulanan Sepatu ini tuh Kerusakannya tuh udah lumayan Lumayan cukup lah ya Tapi gak yang parah banget Terutama ya Samping kanan kirinya gini Tekukannya Ini tuh bener-bener keras banget cuy Kita bahas secara teknis ya Jangan dihujat terus Kita bahas secara Detail-detailnya udah Ada perubahan apa aja Pertama dari outsole nya tuh Gue bilang kayak tadi Gak ada perubahan Masih good Well done Enjoy Terus bagian midsole nya pun masih oke Cuman banyak lem-lem yang mulai keluar gitu Lem-lem Ibon Terus lanjut ke bagian Bahan dalam Bahan dalam ini gak asik banget Serius Bahan dalam ini gak oke banget Mana Motongnya beda lagi Ngasal gitu Ah Payah-payah Lanjut ke bagian Uppernya Uppernya sejauh ini tuh kayak Gak ada penurunan warna It's good Karena emang jarang gue pake juga Pake sesekali aja Dan setelah gue akumulasiin Kayaknya sekitar Sebulanan nih Ada nih Sepatu gue pake Nah lanjut ke bagian Swast nya ini Swast nya ini gue gak tau Dia pake sweat atau apa ya Tapi Sejauh ini Kayaknya Sweat nya tuh kayak awet gitu Gue curiga ini bukan sweat Tapi gue gak tau Bannya apa Bannya kayak gini Siapa tau Kalau lo yang tau Boleh komen ada di bawah Untuk stitching Stitching tuh kayak Di double-double gitu Kayak Soalnya lo tuh kuat banget Emang kuat Kuat keras Tank banget Di sepatu Terus ke bagian Kayak Full tap nya gini Full tap nya sejauh ini Masih oke aja Terus lanjut ke bagian E-light nya E-light nya Ya normal-normal aja Cuman yang Menurut gue Ah gitu lagi Ini E-light Di bagian sini Nanti gue zoom ya Di bagian Ini Dua ini Itu kayak Asal gitu sih Untuk bagian Lining dalemnya Lining dalemnya Sejauh ini oke Lining dalemnya Dikikuti alalasi Kompas Jadi liningnya Kayak pake Saringan tahu gitu Tipis banget Kanvasnya Oke lah Tuh Oke oke Instalnya kayak gini Aduh Yang penting Jadi lah gitu Sepatunya kayak gitu loh Sayang sih Menurut gue sayang banget Coba aja si kampus ini Nggak Nggak memakai Jalur ini gitu Coba bikin siluet sendiri Bikin Pasarnya sendiri Siapa tahu Itu ngena Di Masyarakat lokal Praet ini Overall Sepatu ini Nggak rekomen Buat lo beli Karena pertama Nggak bikin lo jauh Lebih percaya diri Kedua Keras Ketiga Orang bakal Apa sih lo Gip kita ke bagian Osola Osola sejauh ini sih Belum ada yang Terkikis terlalu banyak Karena emang Ini tuh keras banget Untuk nyikis ini tuh Susah Keras Butuh Effort lebih Si aspalnya gitu Lanjut ke bagian Bumper depannya Bumper depannya Cukup lucu ya Kayak gitu-gitu Keriting-keriting gitu Terus disini Disisi-sini Udah mulai ada Lem-lem yang ngangkat Warna-warna Kayak lem Ibon gitu Dan yang menurut gue Yang bikin tambah Agak-agak muak tuh Ini Bahan dalam Lu bayangin tuh Ini bahan dalam Bahan dalam Dipotong Ini tuh Dipotong begini Terus ditempel gitu Aduh Apa sih Apa Tapi gue beli aja Blok buat gue Menurut gue ini Gak rekomen buat lo beli Karena bener-bener Ya Seperti gue bilang tadi Lo jadi gak percaya diri Ini keras Yaudah Gitu aja Thank you ya Segitu ya videonya Gue mongkut sendur dirinya Semoga berapa Lalu Enjoy